Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar sholat istisko berjamaah atau meminta hujan di halaman depan kantor Bupati Bangka Selatan. Sholat istisko yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tersebut untuk meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan sehingga wilayah Bangka Selatan yang dilanda kemarau panjang segera berakhir. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar memohon kepada Allah SWT agar diturunkan hujan di tengah panasnya cuaca yang sedang melanda sejumlah wilayah di Indonesia khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Menurut Bupati Riza sejak dua bulan terakhir kemarau panjang yang melanda wilayah Bangka Selatan hampir seluruh wilayah tersebut mulai mengalami kekurangan air bersih. Terutama banyak sumur bor yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari mulai sulit mendapatkan air akibat kemarau panjang. Bahkan dampak kekeringan dari fenomena El Nino ini juga berimbas terhadap sektor pertanian di wilayah desa Rias sehingga mengakibatkan petani padi di daerah tersebut terancam gagal panen. Oleh karena itu dirinya meminta masyarakat agar menggunakan air bersih secukupnya guna mengantisipasi krisis air bersih. Selain itu dirinya juga berharap usai sholat istisko, doa-doa yang dipanjatkan hari ini dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TPRI Bangka Belitung melaporkan.